Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru agar tidak asal-asalan memperbaiki kerusakan jalan di Kota Pekanbaru. Komentar pedas ini disampaikan Ruslan karena dirinya melihat jalan yang sarjan di beton karena rawan banjir justru malah diaspal. Perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru mendapat sorotan dari anggota DPRD Pekanbaru. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, menilai perbaikan jalan di Pekanbaru terkesan asal-asalan. Banyak jalan yang seharusnya diperbaiki dengan cara dicor beton, tapi malah kembali diaspal. Padahal jalan tersebut kerap tergenang banjir sehingga rawan dan mudah rusak. Untuk segera melanjutkan, untuk memperbaiki. Kan banjir ini kan cepat rusak nih. Kalau dia dalam genangan banjir, jangan lagi diaspal, dicor gitu. Agak sedikit-agak sedikit jadi ke Pekerjaan di Nasihan. Nah, seperti itu. Mengenai menginginnya anggaran Pemko dalam memperbaiki kerusakan jalan di Pekanbaru, Ruslan menilai ini disebabkan adanya ego sektoral dari Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau. Salah satunya soal anggaran dana bagi hasil dari retribusi pajak kendaraan bermotor yang nilainya mencapai 300 miliar rupiah yang belum dibayarkan Pemprov Riau. Pili Pranata, Tejo Sudiru, Ceria TV melaporkan.